Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meminta Menteri terkait untuk menambah porsi Tiongkok hingga 90% dalam Konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Permintaan itu bertujuan memperkecil resiko kegagalan proyek. Presiden Jokowi Dodo meminta Menteri terkait mengkaji kembali porsi Indonesia dalam Konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Jokowi menekankan skema kerjasama bisnis to bisnis. Maka Jokowi meminta agar ada kajian yang membuat porsi Tiongkok bertambah menjadi 90% dari semula 40%. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menjelaskan permintaan Presiden untuk menambah porsi Tiongkok dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk memperkecil risiko kegagalan proyek. Maka akan ada kajian agar porsi Indonesia dalam Konsorsium itu hanya berkisar 10%. Meski telah satu setengah tahun berjalan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih dalam proses pembebasan lahan. Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Jalil untuk membantu mempercepat proses pembebasan lahan. Sementara untuk pencairan pendanaan, tahap pertama akan dimulai bulan Agustus mendatang. Pembebasan umum kata 55% ya? Iya, betul memang, baru 55%. Itu gimana? Itu enggak ada masalah, karena perjanjian kita dengan China The World Bank, kita harus bisa bebas 53%. Oh, untuk kemudian kita harus menarik. Jadi tadi kita juga melakukan bahwa target kita untuk menarikan, kita harapkan bisa kita lakukan di akhir minggu pertama bulan Agustus. Memang ada beberapa hal, seperti final penlock di DKI, kita harapkan kita dapat akhir bulan ini, yaitu tanggal 31 Agustus. Jadi tadi dari Gubernur juga sudah ada, insya Allah semua lancar. Soal masa konsesi, Bu, itu alasan apa? Nah, konsesi tetap jalan, sudah enggak ada masalah masa konsesi. Ada perpanjangan? Jadi pada dasarnya, masa konsesi dihitung sejak konstruksi selesai. Jadi konstruksi selesai, di mana sudah ada uji coba, mulai hitungan masa konsesi berjalan. Nah, memang apa namanya, itu aja, amendment itu yang kita minta, dan itu sudah diberikan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 148 km, diresmikan pada 21 Januari 2016 lalu oleh Presiden Joko Widodo. Kontraktor dalam proyek ini adalah Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China, KCIC. Tim Liputan, Berita 1